ya ini agak sedikit kasar karena biar kalau misalkan ada yang kulit-kulit yang udah mulai ngelupas bisa lebih gampang gitu tapi pelan-pelan ya jangan sampai terlalu kencang juga kita yang ini dulu kali ya boleh beforenya kayak gini ya guys iya ini kalian bisa pakai shampoo oke kembali lagi di Repet Topia jadi video kali ini kalau kemarin kita udah bahas tentang tadi biowok biowok albino sekarang kita mau mandiin sih mau mandiin? caranya mandiin biowok yang bener tuh gimana? caranya mau kita mandiin ya? boleh yang besar dulu aja ya? boleh boleh satu aja ini gue pakai sarung tangan ya karena dia rada jahil bentar bentar gue ambil sarung tangan gimana ya? sarung tangan Reptil tuh kayak gimana sih? mana ini sarung tangan ya? tadi ya? kemarin tadi gimana sih? bentar cut dulu anjir ini dalam kelambangan itu kan bakang bangku oh iya oke jadi sarung... bentar oke jadi sarung tangan yang dipakai ini apa ya? ini sarung tangan Hex Armor ini sarung tangan buat apa nih? ini sebetulnya sebetulnya itu buat industri industri cuman emang apa dipergunain untuk para reptile keeper, zoo keeper apalagi pemain Venom ya karena sarung tangan ini apa ya? kuat lah gitu kan harga sarung tangannya seharga motor beat for your information gitu makasih tau aja ya sekitar segituan lah gitu ya itu kiri kanan guys tenang ya kiri kanan ini kita coba mandiin nih ya rada gedean ya ini gedean tapi sebenernya penting ga sih mandiin biawak? gue ga pernah mandiin biawak gue iya tergantung ya ada orang yang cinta kebersihan gitu kan kalo gua kan emang apa sebisa mungkin seminggu sekali gua bersihin lah biar bersih lu berarti ini lu rendem dulu nih di gex iya di kontainer engga gua di bedtub apa? di bedtub oh emang kalo sultan gini guys gua simpen di bedtub oh mandinya di bedtub ya? iya rumah saya aja ga ada bedtub ntar gua ini ya airnya oh ini sirim sirim aja nih pake sabun ga bro? pake berarti pake sabun ntar ya gua tutup dulu kita ambil ini berarti masih masuk jawa kan ya bro? iya ini masuk jawa motifnya gede gede ya gua ambil bioksit lagi ya boleh boleh ini guys jadi hari ini kita mandiin biawak albino guys di bedtub guys keren banget pake gambut coba coba ya coba ya wooo keren banget ya keren banget ya kapan kita bisa punya biawak albino ya beli tuh beli ini ini gak gak apa-apa ini gila 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 ini kan masih dekil kan nanti kita iya before afternya iya before afternya iya before afternya ya udah cukup sih sip ini terus dia apa nih bro? nah jadi kalo biasa gua pake ya standar sih pake busa busanya yang kayak busa filter aquariuman ya ini agak sedikit kasar karena biar kalo misalkan ada yang kulit-kulit yang udah mulai mengelupas bisa lebih gampang gitu tapi pelan-pelan ya jangan sampe terlalu kenceng juga kita yang ini dulu kali ya boleh beforenya kayak gini ya guys ya ini kalian bisa pake shampo weiywewwe weiywew euih hahaha beforenya kayak gini ya Rame banget biasanya kalo lo kebaik Ini untuk thumbnail keren nih ini wee gue blok lo這裡 makan disimpen aja soalnya dia gak apa nih sekarang lepas aja nih lepas aja hahaha udah Enggak, hampir hampir Soalnya harus di air Jadi mandinya di air Kalau misalkan dia kena daratan dikit aja, dia kaya gitu karakternya Buatnya kegunaan di betop enak juga nih, licin-licin ga bisa keluar dia Makanya lo beli betop nih buat mandiin dia Keren-keren Tapi kalau si Malika sih udah ga bisa di betop, pasti abur Udah gede, untuk size-size kecil Ini ga awas ya Ini kan kuat Kuat Oke, jadi ini kita baru mulai mandiin nih ya 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 seperti biasa Diangkat Di air Kita sikat-sikatin aja Ini pakai sabun yang khusus binatang bro ya? Gak perlu juga sih Gak perlu juga, tapi lebih baik yang binatang ya Ya Sikat-sikatin kaya gini aja Oke Wih, langsung jadi bersih banget Berarti pakai sikatnya harus yang Ya agak kasar Agak kasar, tapi ga tajam ya Iya, ga tajam Itu bisa pakai spons aquarium nih Iya Pelan-pelan aja Kalau misalkan mau pakai sikat gigi juga boleh Tapi sikat gigi keburu Natal 2025 kayaknya ya Terlalu kecil ya Wih, langsung cerah beda banget ya Ya kurang lebih seperti itu sih Kurang lebih kayak gini ya Ya Kayak gini ya Jadi cerah langsung ya Kebanyakan yang tadi ya Tapi yang ini dotnya tebal-tebal bro ya? Iya, tebal-tebal Unik nih Tapi kalau Biawam pas dotnya pas kecil kan dotnya gini Pas gede sama ga sih bro? Apa bisa mecah? Ada, tergantung ya itu tadi genetik gitu kan Terus apa, tergantung daerah juga biasanya Kalau misalkan bagian apa, daerah-daerah seleb tuh gede-gede dotnya itu awet lah kebanyakan Tapi Biawam juga tiap lokality berarti karakternya beda-beda juga ya? Yang paling gampang jinak apa bro? Ya Jawa Jawa, Sumbawa juga jinak-jinak Yang paling jahat apa? Yang paling jahat seleb sih Sejauh ini seleb sih Selebensis ya Selebensis ya Tapi selebensis motifnya unik-unik bro ya Ya unik-unik juga aja Seperti yang kemarin di video kemarin kan Lu sebut Oh gerah ya? Matang-matang Udah gini doang mandi ini ya Ya intinya kayak gitu lah Intinya kayak gini Ini Ini terang banget loh Iya Aduh Kapan saya punya ini ya? Keren banget ini Ini juga karakternya rada-rada gak bro? Ya rada-rada Cuman kalau misalkan udah agak lama ya Inilah biasa lah Keren banget ya Tuh bisa dilihat kan dari matanya Dia merah Ya kurang lebih kayak gitu sih untuk temen-temen yang di rumah Mau mandiin biowaknya Oke jadi Caranya seperti itu aja Simpel sebenernya Punya betap dulu Punya betap dulu Enggak harus juga Enggak harus juga Enggak harus juga Oke Thank you banget ya Bro Siva kita udah dibuarin Lihat-lihat Semoga bermanfaat Biowak-biowak albino yang Murah banget Murah banget Oke sampai jumpa di video saya Dadah Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax